hai hai oke teman-teman sini kita akan lanjut pembuatan batu motif batu ya kita akan menambahkan warna hijau dari warna-warna yang tadi terlebih dahulu tentu kita harus cat dulu batu-batu kali oke setelah memberi gambar sketch akan mewarnai warna yang banyak digunakan disini warna putih dan hitam untuk merah coklat dan hijau ini hanyalah ke manis saya akan mencoba kali ke manis batunya jangan menonton warna abu penonton warna coklat kemudian pinggir-pinggir kita berikan warna yang lebih gelap kita beri warna bagian pinggir warna gelap aja guys oke teman-teman dan beri warna yang lebih tinggal pinggir-pinggir setelah selamat ini pinggir-pinggir kita gelapkan pinggir-pinggir kita beri warna yang lebih gelapkan kita bisa percikan warna hitam supaya batunya itu seperti bolong-bolong lebih banyak warna-warna yang lebih banyak warna oke setelah modelnya seperti ini kita bisa finishing dengan warna hitam tergelapkan lagi bagian pinggir-pinggirnya ya supaya garisnya tidak terlalu tegas-tegas seperti ini jadi agak kira-kira seperti ini memblur jadi jangan tegas-tegas gitu ya selamat menikmati nah disini teman-teman belum melihat warna hijau ya tadi saya manual eh uang warna hijau untuk warna warna hijau itu sesengaja beri warna terakhir ketika warna ini sudah kering sudah warna kering sudah kering kita akan memberi warna hijau seakan-akan berlumut jangan terlalu banyak sedikit-sedikit aja ya bukan keseluruhan di kondisi lain semuanya nah kita akan beralih ke pembuatan marmer enak 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 enak